Kawasan Asia Tenggara terletak antara 29 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Sebelum lanjut pada materi, studi ilmu sosial mengajak kamu untuk like dan share video pembelajaran ini dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami mengembangkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih, selamat belajar. Batas Wilayah Kawasan Asia Tenggara Sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudera Pasifik Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudera India Sebelah barat berbatasan dengan Samudera India Teluk Benggala, Laut Andaman dan Bangladesh Secara geografis, Asia Tenggara dibagi menjadi dua bagian yaitu Daratan dan Kepulauan Negara-negara yang berada di Daratan adalah Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam Negara-negara yang berada di Kepulauan adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timor Leste dan Filipina Perhatikan luas wilayah negara-negara di Asia Tenggara berikut ini Terima kasih telah menonton! Letak geologis Asia Tenggara Asia Tenggara terletak pada pertemuan tiga lempeng besar bumi Yaitu Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik Oleh karena itu, dimungkinkan kawasan ini terkena guncangan gempa bumi Sebagai akibat dari aktivitas lempeng bumi tersebut Pada kawasan ini membentang pegunungan yang merupakan bagian dari Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik Aktivitas vulkanik berdampak positif pada kesuburan tanah di kawasan ini Tingkat kesuburan tanah yang tinggi mendukung kegiatan pertanian Sehingga kawasan Asia Tenggara bercorak agraris Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Terima kasih